Hai bun udah lama ya aku gak bikin konten belanja mingguan jadi kali ini temenin aku belanja mingguan yuk Oke ini aku lagi di perjalanan di motor sendiri aja buat ke tukang ayam potong Oh iya disini aku selalu beli ayam 1 kilo dan harganya itu Rp32.000 ya besti Oke lanjut kita ke tukang sayur disini aku mau beli ikan-ikan basah gitu ya besti Pertama aku beli itu ikan kembung harganya itu Rp17.000 Lalu aku juga beli tahu putih jujur aku lebih suka tahu putih daripada tahu kuning Lanjut beli sayur-sayur asam juga terus banyak lah pokoknya beli tempe beli kacang panjang beli sayur bayam dan banyak lagi Pokoknya kalian lihat aja ya apa yang aku beli dan disini tuh aku budgetnya Rp140.000 ya besti Dan ini nih yang paling gak pernah aku skip yaitu jengkol Rp2 harga jengkol lagi murah dan harga segitu itu cuma Rp9.500 dan ini aku beli bakwan Eh bakwan beli jagung juga buat bikin bakwan beli sayur pakcoy Dan yang paling utama itu percabe-cabean ya karena aku tidak bisa hidup tanpa jangbe Beli bumbu-bumbu dapur juga kayak bawang terus bawang putih bawang merah Terus disini juga aku beli ati ambelas setengah kilo Juga kecabe merah dan cabai keriting Nah ini belanjaan aku ya bun lumayan banyak ya untuk Rp140.000 dapet 3 kresek Eh ada ameng aku itu lagi minta mamam dan ini setelah aku beresin Udah aku food preparation dan mau aku taruh ke kulkas Oh iya bun untuk Rp140.000 itu aku untuk makan berdua ya Jadi semua orang itu berbeda kebutuhan Jadi jangan ada yang bilang lagi aku Rp140.000 gak cukup Rp140.000 itu cuma sehari kita beda kebutuhan ya bun Disini aku cuma berdua aku dan suami aku aja Dan biasanya tuh aku kalau belanja mingguan dari harga Rp100.000 sampai Rp200.000 ya Jadi tergantung bun aja aku pengen masak apa dan pengen makan apa Menunya juga sederhana tapi ini tuh nikmat banget ya Yang penting ada protein, ada karbohidrat, ada sayur-sayuran juga Nah ini hasilnya setelah ditata di kulkas Hasilnya tuh jadi lebih rapi Jadi kalau misalnya mau masak itu ringkas banget Tinggal ambil karena semuanya itu udah di organizer ya Jadi buat para bunda-bunda boleh nih ikutin metode food preparation ini Karena praktis banget Juga gak bakalan bingung tuh mau masak apa dan mau makan apa Thank you for watching